Pemilik cewek Wu Minghui dari Shanghai Pemilik cewek Wu Minghui dengan bos cowok, lincah dan ramah secara khusus disebut tempat Yen Chao Khao Xiong, seperti seorang pemandu, gambaran khusus yang tidak asing lagi. Produk jambu Taiwan adalah di Yen Chao, tapi kami di tempat ini diberkati pula jarak sumber air Akong yang sangat dekat. Naik mobil kira-kira tidak lebih 3 jam. Sekarang Wu Minghui kelihatan sudah sangat berbau di pedesaan wilayah selatan, tapi kenyataannya ketika pertama kali tiba di Yen Chao, melihat empat penjuru yang dikelilingi oleh tanah pertanian sangat ragu sendiri apakah datang ke Taiwan. Banyak teman-teman bertanya pada saya, Anda ke Taiwan seperti surga? Saya bilang seperti neraka. Mereka yang kumaksud adalah perbedaan kotanya. Umi Hui di rorong rumah merancang sebuah jalan kenangan Shanghai. Seluruhnya di dalam sini dipenuhi kerinduan akan Shanghai. Keberikut dua lembar foto yang bermakna. Satu adalah puteriku, satu adalah ibuku. Waktu itu ibuku sudah 90 tahun. Ini adalah rumahku. Ini saya kasih lihat sebentar. Ini adalah bangunan rumah kami. Di sini lebih dekat ibuku. Tahun ini sudah berumur 97 tahun. Yang ini waktu 90 tahun waktu dia foto. Hari ini Wu Minghui hidangkan dapur khususnya. Menjamu tamun dan teman-teman. Senyum adalah fokus penjualan terbesar Wu Minghui. Anda dalam hal apapun selalu bersenang hati. Saya pikir hal-hal yang muncul semuanya adalah gembira. Maka saya dikeluarkan semuanya senyum. Selama semua hal dilakukan hanya berdasarkan indik saya, saya pasti melakukannya dengan baik. Cinta pada Yan Cao bukan hanya slogannya. Terlebih sendirilah gambaran terbaik kekuatan diri.